Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Teman-teman apa kabar semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik tentunya Oke teman-teman Kita akan kembali ke konten Atau video kita Di channelnya sahabat kopi Jangan lupa terus dukung dengan cara like Comment, share Serta subscribe nya ya teman-teman Dimana kita akan terus berbagi Seputar info pemahaman kopi Oke teman-teman Langsung saja untuk video konten kali ini Kita akan Apa namanya Mereview ya Atau berbagi ke teman-teman Mengenai potensi-potensi Hampir semua jenis Clone sudah saya kembangkan ya teman-teman Kini akan kita review Satu persatu Dan kelebihan Atau kekurangannya masing-masing Oke teman-teman pertama kita akan mulai Dari clone yang Umum ya Tentunya teman-teman sudah tahu semuanya Ini clone Arsat Alhamdulillah ya teman-teman Di kebun saya Arsat Lumayan cocok ya teman-teman Bagus Untuk karakter buah juga bagus Dan cherry Dalam perdompolnya juga cukup banyak ya Teman-teman Teman-teman kita amati Untuk arsat itu Kurang pas dengan naungan ya Begitu Ini usia satu tahun ya Teman-teman Baru kita cetak dua rajah Ini clone Ini clone arsat Salam Clone arsat Bisa bilang hadir di komen Oke teman-teman Kemudian kita akan lanjut Ke yang kedua ini Yang saya Prioritaskan juga Clone putih Sudah dari dulu Saya kembangkan ya Teman-teman Ini Usia satu tahun Juga dua raja Bahan sudah kita tambahkan Kita naikkan Semuanya agak tinggi Teman-teman Tuh Kita akan cari yang lebih Pendek sedikit Oke teman-teman Ini dia Clone putih ya Juga posisinya dua raja Usia satu tahun Untuk dompolan Juga cukup bagus Karakter buah Cherry juga cukup Lumayan banyak ya Teman-teman Bahan aktif Itu yang depan Arsat Oke teman-teman Ini arsat Mengapa saya katakan Dia Kurang cocok Di bawah naungan Untuk Ini tepat persis Di bawah naungan Cuma sudah saya Lakukan Ini ya Dia akan mati ya Itu memang Dompolannya masih agak Berjarak Oke teman-teman Ini juga arsat Oke kita akan cari yang lain Untuk jenis yang lainnya Ini masih putih Ini Clone June Clone June juga Yang sangat menonjol Atau menarik Ini dari karakter buah Ya teman-teman Clone June Yang Sangat menarik Bagi saya Itu dari karakter buah Itu karakternya Cukup bersih Dan Bobot ya Teman-teman Begitu Itu Bagus Dia kurang lebihnya Seperti arsat Mungkin Nah Clone June ini ya Teman-teman Untuk penampakan buahnya Sudah cukup Besar ya Ini Kata lainnya Tugu Ijo Bagus Oke teman-teman Secara berdekatan Itu juga ada Satu Dua Tiga Batang Ini clone Sidodadi Salam dari Pagar Alam Sidodadi Ini Karakter buah Mantap Bobot Oke Dia Apa namanya Lebih bagus Di ketahanan Di ketahannya Ketahanannya Begitu Ya Penyerbukan Sempurna Mantap Karakter daun Seperti itu Oke teman-teman Disini ada Ini sudah juga Sudah gak asing Pupus merah Wow Pupus merah Ini Dompolannya Yang super Tuh Saya mungkin baru Belum berbuah semua Baru beberapa Bahan raja Ini pupus merah Mantap Joss Ini clone putih Ya teman-teman Posisi batangnya Cukup Bagus Dan Penempatan Sambungannya Juga pun Cukup Bagus Untuk Bahan Aktif Posisi Tepat Di bawah Naungan Namun Masih Maksimal Ini clone Jun Clone 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 Kemudian Ini sambung Tunas air Clone pandi Oke Kita akan Review clone Pandi ya Kalau bicara Soal pandi Pandi gak Ketinggalan Dan ini teman-teman Ada satu jenis Kopi mawar Mantap Karakter mawar Tuh Just Oke Juga ada Secara Berdekatan Tiga batang Kita akan Review terlebih dahulu Ini Clone Ruas pendek Nih Ini ruas pendek Ya teman-teman Memang betul Dari segi ruas Dia cukup pendek Bagus Sambungannya Agak tinggi ya Coba Cari Tuh 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 Tuhan 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 Dari bawah Dia seperti itu Tuh Dung Bonggolnya Pull Buah Ya Tuh Dia dari kebawah Juga tetap Mantap Tuh Tuh Orang-orang Ini mirip Bagio Oke Kembali ke Clone Viral Arsat Putih Ini dari Oku Selatan Master kita Bang Teguh Muliono Mana ya Arsat Putih Sini Arsat Putih Karakternya Mantap Coba Kita cari Ini Arsat Putih Mantap Saya seneng Rajanya Megar Besar Wow Jus Ini Tugu Ijo Kumari Atau Clone Jun Saya sebutnya Tugu Ijo Atau Clone Jun Ya Mantap Hanya Beberapa Yang berbuah Namun B2 Atau Buah Kedepannya Sangat produktif Pus Merah Ya Teman Pus Merah Nah Dan ini Yang saya ingin Tunjukkan Keteman Teman Ini Clone Pandi Salam Dari Pagar Alam Juga Karakter Buah Pandi Itu Dumpolan Tentap Ini Belum Pembesaran Buah Belum Sempurna Atau Belum Maksimal Masih Pandi Itu Karakter Dahannya Cukup Panjang Teman Untuk Penempatan Sambungan Itu Harus Kita Usahakan Yang Benar Benar Sehat Oke Teman Teman Lancuran Lancuran Alak 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 Kita Teruntur Kebunnya Lagi serut Kita Lagi Melakukan Pengandalian Gulmah Itu Posisi Naik Bahan Oke Teman Teman Tidak Tidak Ketinggalan Ini Yang Selalu Saya Prioritaskan Klon Bongkok Bongkok Untuk Karakter Buah Bobot Dompolan Ya Standar Biasa Cuman Untuk Kestabilan Itu Sudah Masuk Kategori Untuk Bongkok Bongkok Itu Ini Semua Merata Hampir Semuanya Jenis Bongkok Banco Banco kita cari-cari bongkok nah kalau lancur kurang lebih begini ya temen-temen satu situ satu situ kemudian itu bahan tiga ya ya minimal dia tiga lah biar seimbang sama punggem nah ini keriting salam keriting ya kita tidak akan menilai nih temen-temen bisa nilai sendiri cerinya ini yang cukup maksimal ya saya anggap cukup maksimal jarak ruas ceri ini keriting real dari Jawa Tengah itu temen saya yang mesen kemarin juga keriting bahannya oke jos mantap namun belum berbuah itu akan terjadi pembungaan satu bulan kemudian mongkok itu ada tiga raja 12 oke temen-temen saya rasa sekian dulu videonya nanti kita akan lanjut di video-video berikutnya saya pirwan sendur diri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati